Sementara itu pemirsa petugas piket poskotis di TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan anggota Satgas yang di lapangan Tak sekedar duduk-duduk saja namun petugas piket TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di poskotis pun mempunyai peran tak kalah penting lainnya Petugas piket bertugas untuk mendata tamu yang datang ke poskotis baik yang akan berkoordinasi rapat maupun tinjauan pembangunan di Desa Ketapang Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Seperti yang dilakukan Pratu Agus Susilo yang saat itu dijadwalkan menjadi petugas piket di poskotis Prajurit yang berasal dari Godong Purwodadi tersebut menghadapi berbagai buku tebal di hadapannya yakni buku tamu dan buku data yang dibutuhkan untuk kelancaran TMMD Pratu Agus menjelaskan tugasnya yakni mendata tamu mengkoordinir data prajurit yang akan bekerja bakti di lapangan serta menyiapkan data yang akan diperlukan rapat koordinasi Kalau kita naik piketnya dari mulai jam 9 pagi selama 1x24 jam Pertama kita serah terima, ini termasuk serah terima piket semua ini ya Ini ada buku serah terima piket Di situ ini ada buku tamu, kita stand-by di sini Stand-by di sini selama 24 jam Kalau tugas ini kita setiap dari ada laporan Yaitu laporan pekerjaan nanti piket keliling Buat laporan ada foto-fotonya yang dilaporkan ke komanda atas Seperti itu Pak Ya bisa Pak, seperti yang saya perangkan lagi ini ada buku tamunya Nanti kalau ada tamu, tamunya ada tamu di sini Mengisi buku tamu ini ada keperluannya di sini Yang ini mau apa tujuannya Nah nanti kita dari biak piketnya nanti bisa mendampingi Seperti itu Ya betul Pak, kalau ada rapat-rapat kita nanti dari biak sini Piketnya masuk mendampingi yang lain Nanti ada persiapan Kalau sekarang ada kunjungan-kunjungan nanti kita Selain itu, jika ada kunjungan Maka ia harus mendampingi Yakni meninjau kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik Yang digelar pada program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga Tim Liputan, Bandung TV